Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama TCTV Mang Irin kali ini saya sedang berada di bukit petak antara Lebak Jero dan LLs tepatnya di jembatan kedua dari stasiun Lebak Jero pada hunting kali ini saya tampilkan dua view ya yang satu view dari memori istikahat dronenya sendiri yang besar kemudian view dari handphone remote tempat saya menerbangkan drone dan ini ada di pojok kiri bawah di sini saya sedang hunting Rail Clinic dan Rally Blari yang berangkat dari Solo menuju stasiun Bandung dan kenapa saya tampilkan dua view ini karena di momen yang bersejarah ini saya kehilangan drone saya lost connect ya tapi bukan hilang dronenya balik sendiri biar kembali ke home hanya hilang dari pengoperasian dan bisa dilihat saya mulai menerbangkan ketika si posisi RC dan riblari ini sudah berada di stasiun dan meles menuju ke tempat saya berada diantara dataran pesawahan RC muncul dan keretanya sudah terlihat itu yang warna putih dia empat kereta jadi satu rangkaian RC di air libra itu RC dua kereta dan librai dua kereta sedang melesat menuju tiberleles di tiberleles ada yang sedang hunting diantaranya ada Pak Aditya Prayoga kemudian Pak Anwar serta Apip Oh ya ada satu yang satu lagi saril mulai lagi hari ini dari sini saya masih dapat mengontrol drone saya masih terlihat pada tampilan dan semuanya tampak lancar Saya juga masih berharap ini drone bisa mencapai tiber Kemudian RC dan RL Dia sudah berada di tikungan berat Leles kadung ora Dan disini saya mendapatkan telepon masuk Ada incoming cobat saya Ada telepon masuk sehingga koneksi terputus disini Makanya pada tampilan layar dari MMC SD card Alhamdulillah masih bisa merekam Tapi dari tampilan hp nya dia sudah diam Dia sudah tidak merekam Jadi saya sudah tidak bisa memonitoring drone saya sendiri pada saat ini Atau bisa dikatakan posisi drone saya ini sekarang fly away Dan ini kejadian kedua saya menghadapi fly away Pada saat pertama Telepon saya matikan dulu Kemudian saya mencoba koneksikan Tapi ternyata tidak berhasil Saya juga Tidak ada gempernya Ya drone kemana gitu Tidak dapat dikontrol Cuma dia otomatis begitu lost connection Nah dia tuh berusaha pulang runnya Hanya sayang aja ini Jadi pada saat dia pulang Pada saat dia lost connection Alhamdulillah masih sejajar Sama RC dan RL Sayangnya tidak bisa spesifik fokus Tadinya saya mau close up Untuk di bagian jembatannya Nah itu dekat gitu drone dengan keretanya Jadi pada saat ini terjadi Saya hanya bisa berharap Semoga dronenya cepat pulang Cepat bisa dikoneksikan dengan HP Sehingga Sebelum keretanya melewati petak tempat saya berada Itu saya sudah bisa mengontrol lagi Tapi ternyata Tidak Kalau saya lihat Dari rekaman dronenya Dronenya juga nuling Lungnya Take a home Cicin ngelak Jalan duit Terus dia take a home lagi Jalan lagi Sementara si RC dan RL Dia terus melaju melintasi bukit Kadu ngora Tuh Itu posisi RC dan RL Sudah berada di posisi saya berada Di sana ada Sahrul Alfad Yang sedang hunting Tepatnya di belakang saya Terbatas oleh jembatan Baiklah teman-teman Pengalaman ini Menjadi pelajaran Buat kita semua Kalau kita akan menerbangkan sesuatu Perangkat elektronik Yang berhubungan dengan Smartphone Ada baiknya Di mode pesawat Dulu Oke sekian dulu Pengalaman saya di Bukit Kadu ngora Lebak Jero Semoga tidak terjadi Di kedepannya Saya mengirin Mohon pamit Dan ini adalah rekaman Yang tidak saya kontrol Take to take home Rekaman drone Pada saat Pulang ke tempat saya berada Sebenarnya bagus ini Kalau misalnya deket nih Mudah mudah-mudahan Berjodoh lagi Hunting disini Dan semoga Kejadian fly away Tidak terulang kembali Oke Saya mengirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati